. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, kembali kecolongan pada Jumat 16 Februari. Sejumlah warga sipil pun terluka setelah wilayah Israel Selatan diserang, penyusup. Bahkan dua diantaranya dilaporkan meninggal dunia karena tertembak. Dilansir dari Roya Neus, serangan penembakan itu terjadi di sebuah haltebus di Kiriat Malachi, pada Jumat 16 Februari. Akibat serangan tersebut dua pemukim tewas dan beberapa lainnya mengalami luka. Menurut layanan ambulans pendudukan Israel, enam orang terluka, dengan satu orang kritis, dua luka serius, dan sebagian lainnya luka sedang. Dalam serangan tersebut, penyusup datang menggunakan mobil dan langsung menembaki sekelompok orang yang ada di lokasi. Sontak saja situasi di wilayah itu pun berubah mencekam. Zionis mengklaim serangan tersebut dilakukan oleh pasukan perlawanan. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan keterangannya mengenai insiden tersebut. Terima kasih telah menonton!